oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel keren otomotif salam keren mobil oke lelaki semua kali ini aku mau jelasin apa-apa aja yang udah aku buat di Fortuner VNT 2014 ini semenjak 2 minggu udah aku pegang jadi aku udah habis 13 jutaan ya untuk bikin hal-hal yang aku ubah lah di Fortuner VNT ini jadi dalam kondisi standar semua aku ubah beberapa part yang menurut aku bisa meningkatkan performa jadi step awal ini aku pengen performa VNT ini keluar semuanya dari performa standar ke performa yang lebih bagus lagi jadi lumayan banyak abisnya gitu kan tapi yang paling banyak abis itu sebenarnya gak di sektor performa tapi malah di sektor kaki-kaki ya oke seperti biasa jadi aku kalau beli mobil itu selalu aku catat mulai dari awal pengeluarannya sampai servisnya apa aja itu semua aku catat di handphone dan aku bisa kalkulasi sendiri berapa total biaya yang aku habisin oke yang pertama kali setelah beli ini aku tuh ngerasa ada getar di atas 100 km per jam jadi aku pergi ke balancing kemudian aku balancing 4 roda itu 100 ribu ya kan kemudian yang kedua karena balancingnya gak beres ya aku pergi ke tempat lain dan aku coba rocker ban lagi ya depan ke belakang belakang ke depan kemudian aku balancing lagi itu habisnya 70 ribu waktu itu nah tapi itu juga gak beres itu masih getar juga gitu ya dan setelah itu aku ngerasa service ngerasa remnya itu gak bagus ya jadi pas ngeram itu masih getar dan aku berpikir untuk ngebubut ternyata pas dicek itu gak mesti dibubut jadi aku service aja bersihin aja gitu kan dan alhamdulillah hilang itu kena biaya 100 ribu kemudian setelah itu aku cek pas aku buka ban itu cek di link stabil sebelah kiri itu udah rusak gitu ya tapi yang kanan masih bagus jadi aku tapi beli sepasang karena harganya murah itu aku beli 126 ribu sepasang itu udah sama ongkir kemudian aku cek ya di flipit kanan ini supir nah kalian juga yang mau ngecek kaca ini kan kesayang nih ini udah baret ya baret seperti ini itu masalahnya itu ada di flipit jadi disini dibalik ini kan ada kayak karet busa gitu itu udah mengeras itu kalau udah keras itu pas kita naik turun kaca dia akan melecetkan si kaca ini kan kesayang nih dia bisa sih hilang nih sekali poles tapi ya kan kerjaan lagi ya kan jadi ini harus diganti dan aku udah beli ini harganya itu 100 ribuan ya 90 ribuan tapi ya karena ongkir jadi 102 ribu jadi untuk awal-awal kalian kalau misalnya ini udah kayak gini kalian buka aja ya kalian buka aja habis itu kalian coba bersihkan debu-debunya dulu disini semua kalian bersihkan terus kalian semprot pakai silikon oil ya jadi supaya bisa lebih lembek lagi dan dia gak meninggalkan lecet yang lebih parah lagi tapi tetap kalian harus beli ini flipit ini habis itu setelah flipit aku karena bannya waktu itu kondisinya gak bagus kalian bisa lihat di postingan aku yang pertama itu bannya itu udah botak-botak ya tapi memang masih bisa dipakai cuma udah makan dalam karena gak sporing jadi aku memutuskan untuk ganti ban aku pakai ganti tunelop tetap tapi yang AT5 ya jadi ini bannya ban baru nih ya itu aku ganti 44 itu total habis 7 jutaan ya 7,24 juta ya 7,240 ribu kenapa karena satu bannya itu 1,8 juta sekian gitu kan nah jadi besarnya itu situ sebenarnya diganti ban jadi lek kalian pastikan juga kalau kalian beli mobil itu kalau kalian gak budget kalian ngepas dan harga mobilnya juga harga-harga standar gak gak di bawah pasaran kalian juga pastikan kondisi ban itu layak kalau aku karena dipakai untuk jalan jauh jadi aku harus pastikan kondisi ban aku itu bagus semuanya ya jadi memang untuk mobil aku ban itu agak konsen lah kemudian setelah ganti ban 7,2 juta itu aku ganti kampas rem depan karena memang pas dicek pengereman itu udah kurang enak udah bergetar ternyata dicek kampas rem pun udah menipis aku juga ganti yang ori itu aku dapat harganya 700 ribu sekaligus pemasangan itu 60 ribu ya total 700 ribuan lah kita bilangkan kemudian setelah itu semua aku berangkat ke sektor mesin aku remap jadi aku remap habisnya itu 2 juta 300 ya aku juga udah buat postingan tentang remap itu ada remapnya gimana remap aku ganti front pipe front pipe dari Josh Garage di Medan aku beli harganya 1 juta kemudian aku pasang di Morris pemasangan itu total 530 ribu itu udah sama purging kemudian aku udah sekali ganti filter solar dan jasa pemasangan lah ada beberapa hal yang harus disesuaikan sama mekaniknya untuk pemasangan si front pipe nya ini terus juga setelah itu aku beli filter data tag filter data tag aku udah beli tapi belum sampai tapi ini belum kepasangan jadi ini masih filter biasa tapi aku beli filter data tag itu harganya 774 ribu udah sama ongkir kemudian setelah itu aku beli tutup EGR tutup EGR itu EGR ya fungsinya apa fungsinya kalau kalian pake ninja di ninja itu ada namanya hasas ya hasas itu di CBU nya itu udah gak ada jadi EGR itu fungsinya adalah untuk bikin gas pembuangan itu masuk lagi ke mesin untuk diolah lagi supaya apa supaya emisinya bagus lah gitu ya supaya uji emisinya bagus tapi itu biasanya membuat mesin kita itu cepat berkerak jadi aku milih untuk ditutup aja gitu kan kemudian nanti yang ini aku mau pasang juga nih EGR nya terus aku beli weeper ya weeper jangan sampai kayak kejadian pelipit weepernya itu harus yang bagus ya ini ya maksudnya gak bagus-bagus tapi yang penting karetnya baru ya kan jadi pas dia melakukan tugasnya tidak membuat lecet si kaca terus terakhir aku karena masih udah ganti ban udah balancing dua kali udah rocker ban itu masih bergetar di atas kecepatan 100 akhirnya aku pergi ke balancing yang memang benar-benar proper tambah 100 ribu lagi nah jadi setelah balancing yang terakhir ini sudah oke gitu ya sudah bagus sudah nyaman tapi aku masih penasaran sama finish balancing ya ini udah normal lah ya getarnya udah berkurang tapi masih ada sedikit saja aku rasain di atas 100 itu tidak senyaman pas bawa 80 aku kayaknya memutuskan nanti akan finish balancing finish balancing itu setelah aku tanya itu harganya 75 ribu satu ban dan finish balancing itu dua ban aja di depan aja nah jadi itu 75 ribu kali dua 150 ribu nah mungkin itulah yang udah aku buat di Fortuner VNT ini ya next ya next project kemungkinan yang tadi itu ditotal sekitar 30 jutaan nanti kita total ya secara menyeluruh dan next project rencana nih rencana aku main di sektor perlampuan nih perlampuan aku masih cari-cari gimana bagusnya apakah fog lamp pasang projector ini juga ganti projector kemudian atau yang versi lebih murahnya aku coba mau ganti light aja dulu lampu high beam sama low beam aku coba ganti light dari Philips dulu karena beberapa reviewer bilang itu cukup oke dan cukup upgrade lah karena kalau yang Philips itu kan harganya sepasang 700 ribu kalau mau pakai high beam low beam itu jadi total 1,4 lah sekitar gitu dan kita bisa langsung pasang sendiri nah itu paling terus juga di sektor piping aku paling aku agak penasaran dan pengen cobain piping filternya itu nah itu kan mau cari yang stainless kalau aku searching-searching harganya 1 jutaan juga gitu kan tapi kayaknya untuk performance itu dulu paling perlampuan sama ini agak mau dipoles karena udah lumayan kuning beda sama yang sebelah kanan ya coba kita nanti lebih percantik lagi lah dan ujungnya mungkin nanti kita mau salon ya mau salon coating gak usah lah kalau putih coating kayaknya gak perlu kita salon aja yang biasa yang penting kinclong oke mungkin itulah yang bisa aku sharing sama kalian aku beli Fortuner VNT ini apa aja yang udah aku buat ya harganya lumayan lah ya tapi karena sebenarnya yang besar itu dari upgrade bahan kalau dikurangin bahan kan baru 5 jutaan lah gitu ya mungkin itu yang bisa aku sharing sama kalian makasih yang udah nonton udah subscribe komen pantengin terus channel Kedan Otomotif semoga terhibur dan bisa menambah bahwasan kalian tentang otomotif terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati